Heeey... 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 Biografi Susi Pujiastuti, dari pengepul ikan, mendirikan perusahaan penerbangan, hingga menjadi Menteri. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti belakangan viral, karena meminta rokok kepada pengemudi lain di jalan saat terkena macet, sebuah video yang memperlihatkan Susi Pujiastuti meminta rokok kepada pengemudi lain saat sedang macet di jalan viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun Twitter at Heralips yang menuliskan caption, pemimpin yang baik itu dicintai rakyatnya, sederhana tegas dan berani belum tergantikan sampai saat ini. Video berdurasi 36 detik tersebut dengan jelas merekam aktivitas seorang mantan menteri yang meminta rokok tersebut. Sikap asli Susi Pujiastuti yang sederhana dan bersikap luwes dalam video tersebut mendapat pujian dari netizen. Banyak akun Twitter yang mengungkapkan kagum dan menghargai sikap sederhana seorang mantan menteri seperti Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti sendiri mengetahui video tersebut dan turut membagikan video tersebut dalam akun Twitternya. Dia memberikan klarifikasi terkait video tersebut, dan mengungkapkan bahwa dia hanya meminta rokok karena tidak memiliki rokok di mobilnya. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Sebelumnya ia dikenal sebagai pengusaha, ia merupakan pemilik PT Asi Pujiastuti Marine Product, eksportir produk-produk hasil perikanan, dan PT Asi Pujiastuti Aviation yang mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Air. Perempuan kelahiran Pangandaran ini merupakan putra Haji Ahmad Karlan dan Haja Suwu Lasminah, kedua orang tuanya dikenal sebagai pengusaha ternak di Jawa Tengah. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Dia memutuskan berhenti dari bangku kelas 2 di SMA N1 Yogyakarta setelah dikeluarkan oleh sekolah, karena aktif dalam gerakan golput pada masa itu. Pada tahun 80an atau era Orde Baru, gerakan golput adalah hal yang terlarang. Setelah tidak bersekolah lagi, Susi memulai profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Pada tahun 1996, dia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT Asi Pujiastuti Marine Product, dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek Susi Brand. Pada tahun 2004, ia mendirikan Susi Air. Susi Air awalnya didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan PT Asi Pujiastuti. Kini Susi Air beroperasi dari 5 pangkalan, yaitu Medan Sumatera Utara, Kendari, Cilacap Jawa Tengah, Jawa Barat Pangandaran dan Bandung, Balikpapan Kalimantan Timur, dan Jayapura Papua. Susi menikah dua kali, suami terakhirnya adalah Christian von Strombeck, seorang ekspatriat yang pernah bekerja di IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Saat ini Susi adalah ibu tunggal dengan tiga orang anak dan satu orang cucu. Susi Pujiastuti diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo Yusuf Kala. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2014, Susi lantas melepaskan semua posisi di perusahaan untuk lebih fokus di tugas barunya, dan menghindari konflik kepentingan antara fungsi regulator dan pelaku bisnis. Penunjukan Susi sebagai Menteri sempat menjadi sorotan publik. Hal itu dikarenakan gaya Susi yang eksentrik dan fakta bahwa ia tak mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Belakangan Susi menjadi sorotan karena mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dinilai berani. Salah satunya adalah menenggelamkan kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Penghargaan Susi Pujiastuti Pelopor Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat 2004, Young Entrepreneur of the Year, Arons & Young Indonesia 2005, Primaniarta Award for Best Small dan Medium Enterprise Exporter 2005, Presiden Republik Indonesia Award 2006, Metro TV Award for Economics 2006, Inspiring Women 2005 dan Eagle Award 2006 Metro TV, Berprestasi Award PT. Axel Komindo, Sofyan Ilyas Award Kementerian Kelautan dan Perikanan 2009, Ganesa Widyajasa Aditama Award ITB 2011, Award for Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy, APEC 2011, Tokoh Wanita Inspiratif, Penggerak Pembangunan Gubernur Jawa Barat 2008. Terima kasih telah menonton!